1, 2, 3, 17 Ampere, disini, ini untuk tegangan 6 Pol, 1, 2, 3, 26 Ampere, berarti arus yang dihasilkan dari alat ini, untuk tegangan ini, sekitar 26 Ampere, bahkan bisa lebih ini. Tapi, apabila kita menggunakan arus yang besar, sebaiknya kabel ini harus kita ganti yang lebih besar juga. Juga bagian kabel yang bagian dalam tadi, harus kita ganti dengan kabel yang lebih tebal, minimal 3 mili. Dan, yang belum subscribe, tolong di subscribe dahulu, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sebelum Anda mengikuti tutorial ini, alangkah lebih baiknya Anda menonton dahulu video kami yang lalu, atau sebelumnya, karena ada keterkaitan antara video yang lalu dengan yang sekarang ini. Seperti janji saya pada video yang lalu, saya akan memasangkan alat ukur tegangan atau kolase dengan alat ukur arus atau Ampere. Kita menggunakan modul ini, umum ini, dijual di pasaran. Ada pun cara pemasangannya sangat mudah sekali. Di sini ada 3 kabel, warna kuning, warna hitam, dan warna merah. Nah, untuk kabel yang berwarna merah ini, langsung kita hubungkan ke kabel yang warna ini, warna ungu. Untuk yang warna hitamnya ke hitam dari alat ini, dan warna kuningnya nanti akan kita gunakan untuk mengukur tegangan atau kolase. Kemudian, di sini juga ada 2 kabel, seperti ini. Warna merah dan warna hitam, tapi ukuran kabelnya agak besar ini. Ini digunakan untuk mengukur arus. Ada pun cara pemasangannya ke rangkaian ini, seperti ini. Untuk yang kabel berwarna hitam ini, ini kita hubungkan ke masa dari alat ini. Atau kita hubungkan ke kabel yang berwarna hitam. Seperti ini. Dan yang berwarna merah ini, nantinya akan menjadi masa dari alat ukur ini. Di sini. Langsung kita hubungkan, seperti ini. Jadi yang warna merah dihubungkan ke kabel yang berwarna hitam, yang digunakan untuk masa atau negatif dari rangkaian ini. Dan, untuk yang tegangan outputnya nanti, kita pasangkan di... Nanti ada alat tambahan untuk ini. Oh iya, rekan-rekan dan sahabat dan adik-adikku semua. Setelah kita memodifikasi rangkaian ini, tegangan yang kita dapat, ada beberapa tegangan. Yang ini, yang sebelum kita modif, tegangannya 12V menjadi 15V. Dan minimal, kurang lebih 4,5V. Dan ada beberapa tegangan lagi yang masih bisa kita manfaatkan. Yaitu tegangan yang 5V ini, setelah kita modifikasi, tegangannya menjadi 6V maksimal dan minimalnya 2V. Dan yang ini, tegangan yang 3,3V menjadi 4,5V, kalau tidak salah. Dan minimalnya menjadi 1V. Kedua tegangan yang tersisa ini, ini bisa kita manfaatkan juga nantinya. Yang nantinya akan kita gunakan sebagai alat untuk power supply penghancur shot. Atau istilahnya rangkaian MBR. Kalau rangkaian MBR, kita menggunakan modul MBR dan ditambah lagi power supply dari... Biasanya dari power supply laptop itu, 90 pulang itu, atau yang lainnya. Kalau yang ini tidak perlu lagi, karena di sini arusnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali arus yang dihasilkan dari power supply bekas komputer ini. Ada pun cara pemasangannya nanti. Untuk menggabungkan dua ini agar bisa berfungsi. Kita menggunakan alat bantu, yaitu kita cukup menggunakan alat ini, bekas dari kipas angin. Dari kipas angin atau saplar. Kipas angin ini. Di sini juga sudah saya modif untuk lampu indikatornya nanti. Ada pun cara pemasangannya sangat mudah. Di sini juga sudah saya lubangi, sudah saya siapkan. Dan alat penjaga, alat penahannya juga di sini sudah saya siapkan. Dua. Ada pun cara pemasangannya agar kedua tegangan ini bisa kita gunakan. Untuk yang ini, untuk outputnya, output dari power supply ini, kita hubungkan di... Oh iya, di sini ada tiga lubang. Di sini kita hubungkan di bagian sini. Untuk outputnya. Seperti ini kita hubungkan. Cara pemasangannya. Di sini. Di sini. Untuk yang 15 volt ini, bisa kita hubungkan di sini boleh. Dan kita akan menggunakan yang 5 volt ini. Yang setelah kita modif menjadi tegangan 6 volt. Sebagai alat untuk MBR. Kita hubungkan di sini saja. Ini nanti kita potong atau kita abaikan. Jadi seperti ini. Apabila kita menekan tombol yang sisi sini, tegangnya menjadi 15 volt. Yang akan kita gunakan untuk variable, tegangan variable bisa untuk pengecasan haki. Dan kalau kita tekan di sini, seperti di sini. Ini dia berfungsi sebagai MBR dengan tegangan kurang lebih 6 volt, maksimal dan minimal 2 volt. Sudah cukup untuk pengganti alat MBR. Nanti rangkaian ini kita akan pasangkan di sini. Di sini sudah saya siapkan. Dan sekaligus kita puji coba alat ini apakah berfungsi atau tidak. Untuk itu, saya pasangkan dahulu alat ini. Dan tidak saya videokan karena mengingat waktunya nanti terlalu panjang durasinya. Dan videonya saya tekan dulu sebentar. Oke, rakan-rakan dan adik-adik semua. Setelah kita rapikan, kita pasangkan kepada tempat masing-masing. Hasilnya seperti ini. Port supply-nya. Cara penggunaannya, seperti biasa. Potensiunya. Peserta variable-nya untuk mengukur, untuk mengalihkan tegangannya. Mau tegangannya yang rendah atau yang tinggi. Dan apabila kita ingin menggunakan alat ini sebagai pengecas haki, cukup kita tekan pada posisi ini, 15 volt. Dan indikatornya berwarna hijau ini. Maksimal 15 volt. Minimal 4,5 volt. Dan apabila kita ingin menggunakan tegangan yang lebih rendah, seperti ini kita tekan. Indikatornya warna merah. Tegangan maksimal 6,5 volt. Dan tegangan minimalnya 2 volt. Ini dapat kita gunakan untuk pengganti MBR. Ini sudah cukup. Arusnya sangat besar sekali. Kalau tidak salah, menurut data dari alat ini, arus yang dihasilkan bisa mencapai 26 ampere atau 30 ampere. Kurang lebih begitu. Tapi untuk lebih jelasnya kita uji dahulu. Kalau kita digunakan untuk pengecas haki, berapa ampere harus yang dihasilkan, biar lebih jelas. Dan untuk itu kita menggunakan alat bantu, alat peragam. Kita cukup menggunakan resistor, resistor kapur ini. Sudah saya posisikan seperti ini. Sekarang kita uji dahulu berapa ampere harus yang dihasilkan, kira-kira dari rangkaian ini. Kita posisikan, kita terus terhasilkan 15 volt. Kita gunakan untuk pengecasan haki. Karena alat ini untuk yang punya katanya untuk pengecasan haki. Kita ukur berapa ampere yang bisa dilalunya, berapa arusnya. Kita perhatikan alat ukur ini, baik tegangan maupun ampere. Kita perhatikan berapa ampere pada posisi 15 volt. Di sini arus yang dihasilkan 7,4 ampere. Dan dia agak turun menjadi 14,9, 15 volt. Masih aman, 15 volt. Sedangkan arus yang dihasilkan di 7 ampere. Arus 7 ampere ini sudah cukup, bahkan lebih untuk mengisi haki yang berukuran 7 ampere. Sudah cukup, sudah lebih dari cukup ini. Berarti ini sudah bisa digunakan untuk pengecasan haki. Dengan ukuran 7 ampere. Dan bagaimana apabila kita ukur kembali, sampai berapa arus yang dihasilkan dari tegangan untuk pengecasan haki ini. Kalau tadi sekitar 7 ampere. Coba kita turunkan sebentar. Diperhatikan arah ukurnya. 7 ampere, 7 ampere, 8. Kita turunkan kembali nilai resistornya. 8 ampere dia masih mampu. Dan turun tegangnya 14 volt. Coba kita... Kita di sini, posisi sini. Perhatikan. 15,2 volt. Harusnya berapa ampere? 1, 2, 3. 9 ampere. Masih mampu. Sekarang coba kita turunkan lagi nilai dari resistor ini. Tapi agak panas ini. 15 volt. Tegangannya. 1, 2, apakah dia memprotek? 2, 3. 9 ampere. Masih mampu. 9 ampere. Alat ini masih mampu. Dan bagaimana apabila kita... Turunkan lagi nilainya. Seperti ini. Kita coba dulu. Di sini. Berapa ampere kan? 1, 2, 3. Merotek. Ternyata dia memprotek. Pada posisi ini dia memprotek. Karena dibatasi narusnya. Sekarang kita lihat. Perhatikan. Berapa ampere maksimal. Alat ini apabila digunakan untuk pengecas anak I. 1, 2, 3. Masih merotek. Dia tidak mau. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Masih tidak mau. Sekarang kita naikkan. 1, 2, 3. Masih tidak mau. Dia masih memprotek. Coba kita alihkan ke sini. Di sini saja. Kita lihat berapa ampere harus maksimal dari... 9 ampere. Di sini. Coba. 1, 2, 3. 11 ampere. 11 ampere dia masih mampu. 11 ampere. Sudah lebih dari cukup. Apabila alat ini kita gunakan untuk... Pengecasan aki. Untuk aki yang... 40 ampere. 60 ampere sudah cukup. Karena tegak ampere arus yang diasing tadi sekitar kurang lebih 10 ampere itu sudah cukup. Untuk pengecasannya. Apabila kita ingin mengecas aki yang... 60 ampere bisa ini. Sudah cukup. Sekarang... Kita akan mengukur... Untuk MBR. Untuk MBR ini... Hanya bisa diukur... Sebentar saja. Karena arusnya ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Arus yang dihasilkan. Kita buat posisikan seperti ini dahulu. Sangat besar sekali arusnya. Tapi biar lebih... Menyakinkan. Harus kita ukur juga. Ini posisi... Tegangan untuk MBR. Atau keperluan alat-alat yang lainnya. 6V. 6V. Kita mulai dari arus yang kecil dahulu. Eh, maksud kami tegangan yang kecil 2V. Kalau 2V ini berapa ampere yang... Mampu dihasilkannya. Coba kita... Di sini. Berapa ampere? 2 ampere. Di sini. 2 ampere. Di sini. 3 ampere. Di sini. 4 ampere. Di sini. Berapa ampere ini? 6 ampere. 6 ampere mampu. Untuk tegangan... Untuk tegangan... Masih mampu. Di sini. 1, 2, 3. 17 ampere. Di sini. Ini untuk tegangan ampul. 1, 2, 3. 26 ampere. Berarti arus yang dihasilkan dari... Ini, alat ini. Untuk tegangan ini. Sekitar 26 ampere. Bahkan bisa lebih ini. Tapi. Apabila kita menggunakan arus yang besar. Sebaiknya kabel ini. Arus kita ganti yang lebih besar juga. Juga bagian kabel yang bagian dalam tadi. Arus kita ganti dengan kabel yang lebih tebal. Minimal 3 mili. Oke. Demikianlah tadi. Bekerja. Adalah itu semua. Setelah kita ukur. Kita uji coba. Ternyata. Alat ini. Dapat menghasilkan arus yang sudah cukup. Sudah lebih dari cukup untuk pengecasan aki. Baik untuk aki yang 7 ampere. Yang 10 ampere. Maupun yang 60 ampere. Sudah mampu. Dan juga. Bisa kita gunakan untuk. Pengecasan baterai. Livo 4 juga bisa. Di sini. Posisi di sini bisa. Arus ini juga sangat besar ini. Sampai 26 ampere. Kalau tidak salah tadi. Bisa kita gunakan. Demikianlah. Adik-adikku. Tekarkanku semua. Apabila video ini berguna bagi. Tekarkanku semua. Jangan lupa. Dibantu dengan subscribe-nya. Agar kami lebih semangat lagi. Untuk membuat konten-konten berikutnya. Ikuti selalu. Video-video kami selanjutnya. Seandainya ada pertanyaan dari. Tekarkanku semua. Apabila kurang jelas. Tutorial ini boleh di. Komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Selamat datang kembali. Bersama channel elektronika. Teori praktik selanjutnya. Salam selalu dari channel elektronika. Teori praktik. Terima kasih.